B.C.L. ziarah ke makam Ashraf Sinclair bareng suami baru, Tiko Aryawardana dipuji, bunga Citra Lestari. B.C.L. berziarah ke makam mendiang suaminya, Ashraf Sinclair. Dalam ziarah tersebut, B.C.L. datang bersama anak, Noah juga suami barunya, Tiko Aryawardani. Sambil membagikan beberapa fotonya yang menyekar bunga, pelantun lagu Pernah Muda ini mengaku mulai mengikhlaskan kepergian mendiang suaminya, Ashraf Sinclair. Kendati begitu, ibu satu anak ini juga menegaskan bahwa dirinya hanya melepas rasa kehilangan, bukan perasaan cinta. Unggahan yang berisikan momen ziarah tersebut pun langsung diserbu netizen. Sejumlah warganet menyoroti cinta B.C.L. pada Ashraf Sinclair. Tetapi ada pula yang memuji Tiko Aryawardana karena sudah menerima sang istri, B.C.L. ungkap alasan menghapus nama belakang mendiang suaminya, Ashraf Sinclair dari Instagram jelang menikah lagi dengan Tiko Aryawardana. Menurut B.C.L., ia sebenarnya sudah lama ingin mengganti nama akun media sosialnya. Pasalnya, ibu satu anak ini merasa sudah tidak bisa menggunakannya lagi setelah Ashraf Sinclair meninggal dunia. Namun B.C.L. belum sempat menggantinya karena masih berduka, istri Tiko Aryawardana ini juga mengungkapkan alasan lain yang membuatnya menghapus nama mendiang suami di dalam akun Instagram. Lebih lanjut, juri Indonesian Idol ini mengaku berat saat mengganti nama akun media sosialnya, sebab nama tersebut sudah lama menjadi bagian dari hidup B.C.L. B.C.L. mengungkapkan ia pun mendiskusikan hal tersebut dengan keluarga mendiang suaminya sebelum benar-benar menghapus nama Ashraf Sinclair dari media sosial Instagramnya. Terlebih banyak warganet juga yang mengingatkan dirinya untuk menghormati keluarga Ashraf Sinclair setelah kabar pernikahannya beredar luas. Sebagai informasi, Ashraf Sinclair menikah dengan Bunga Citra Lestari pada 2008. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak. Sayangnya pada 2020, B.C.L. harus menerima kenyataan pahit usai Ashraf Sinclair meninggal dunia karena serangan jantung.